Halo Sobat Kimia, kembali lagi dengan Chemistry Corner kali ini Pentingkah sunscreen bagi kita? Yap, jawabannya adalah penting Karena sunscreen merupakan suatu zat atau material yang dapat melindungi kulit terhadap radiasi sinar UV Berikut adalah macam-macam sunscreen sesuai jenis kulit Yang pertama, ada sunscreen untuk kulit berminyak dan berjerawat Yang kedua, ada sunscreen untuk kulit kering dan sensitif Yang ketiga, ada sunscreen untuk kulit normal Dan yang terakhir, ada sunscreen untuk kulit kombinasi Bagaimana sih cara memilih sunscreen dan kandungan yang baik sesuai kulit kita? Yap, yang pertama, untuk tipe kulit berminyak dan mudah berjerawat Gunakan sunscreen mineral dengan titanium dioksida Dan zinc oksida yang dinilai lebih bersahabat lo Yang kedua, untuk tipe kulit kering dan sensitif Gunakan sunscreen mineral dengan titanium dioksida Zinc oksida dan pilihlah sunscreen mineral dengan bahan aktif Yang mampu melembabkan seperti hyaluronic acid Yang ketiga, untuk tipe kulit normal Gunakan sunscreen mineral maupun kimiawi Baik dengan tekstur gel, krim maupun lotion Cukup sesuaikan bahan aktif di dalamnya dengan target yang ingin diraih Contohnya, memilih sunscreen dengan hyaluronic acid Untuk menambah kelembaban ekstra Yang keempat, untuk tipe kulit kombinasi Gunakan sunscreen mineral pada area wajah yang kering Berminyak atau memiliki masalah kulit tertentu Area berminyak biasanya terpusat dahi, hidung, dan dagu atau dison Sedangkan area yang lebih kering ditemukan pada pipi dan sekitar mata Tips yang paling penting adalah saat memilih sunscreen Yang penting di hat kandungan, tekstur, sifat komodagenik, dan kemampuannya dalam melindungi kulit Sekian chemistry corner kali ini Semoga bermanfaat ya sobat kimia